selamat menikmati aduh halo semuanya kembali lagi dengan aku elisabeth di episode ke eat with neng elis kali ini aku lagi pengen makan ceker karena ceker itu favorit aku banget guys jadi sayang banget kalo aku bikin terus gak shoot ke kalian atau gak mukbang di depan kalian ceker kesukaan aku so kali ini lain dari yang lain kemarin-kemarin kan aku bikin sebelah ceker tapi kalo ini kita namain ceker kuah mercon soalnya ini pedes banget dan untuk lain lainnya kalian bisa bebas nambahin apa aja jangan lama-lama kita langsung aja ke sesi masaknya let's go pertama kita rebus dulu cekernya ya dan disini aku masukin jahe dan bawang putih biar wangi nah kita rebus dulu ya setelah itu toa cekernya udah direbus kayak gini guys sekarang kita angkat setelah itu kita goreng ke minyak yang panas ini cekernya setelah kita rebus kita goreng biar biar apa diantar kan kita masak lagi berserta dengan bumbu-bumbunya digodok lagi biar bumbu-bumbunya juga meresap ke dalam cekernya nah ini biar kulitnya tuh gak hancur gitu wah guys dan enak banget mantap lah oh my god kayak gini aja udah mantap banget ya gila gak tuh hmm kayak gini kita angkat ya nah ini bahan-bahan untuk membuat ceker ceker saos mercon ala Neng Eli jadi disini ada ceker yang udah aku rebus dan itu udah aku goreng kayak gini hasilnya dan untuk bumbu-bumbunya disini ada cabai merah atau cabai rawit ya ini cabai rawit sebelah sini terus itu ada cabai merah ada tomat bawang merah bawang putih jahe langkowas disini ada daun jeruk sama serai ini kita halusin dan kita oseng kita masak kembali dengan cekernya kurang lebih kayak satu jam biar dia bener-bener empuk banget oke sekarang kita halusin terlebih dahulu dan disini seperti biasa aku menghaluskan atau melembutkan bahan-bahannya menggunakan mesin chopper dari mitochiba nah sekarang kita akan halusin kita buka dulu dan disini yang paling gedenya itu dia ada enam mata pisau ya guys jadi bener-bener tajam banget biasanya kan blender-an cuma kayak dua pasang mata pisau jadi kita harus kayak aduk-aduk di atasnya itu enggak ke blender kan atau enggak ke halus nah kalau ini kalian mau segede apapun juga maksimal nih 2000 ml itu masih kena gitu loh jadi bener-bener kapasitas itu gede banget dan yang aku ini mitochiba choppernya itu yang CH200 sekarang kita masukin bumbu-bumbunya satu botir tomat satu buah terus itu ada cabe-cabean enggak usah diiris-iris masukin semuanya dan tuangin minyak yang tadi bekas goreng ceker kita tutup nah guys ini bumbunya yang udah aku halusin dan sengaja nggak terlalu halus ya biar lebih membaras wow sekarang kita goreng ini di oseng dulu sampai bener-bener minyak dari cabainya itu keluar baru kita masukin air dan masukin cekernya dan kita rebus dan jangan lupa juga masukin serai dan daun jeruk biar wangi harum nah guys ini cabainya sudah teroseng dan minyak dari cabainya sudah keluar juga misalnya kita masukin cekernya yang udah kita goreng ini kalian bisa lihat ya cekernya itu kayak kering banget kan jangan khawatir setelah kita rebus cekernya bakal ngembang lagi guys nah kenapa digoreng biar pas kita rebus lama itu kulitnya nggak rusak gitu loh sekarang kita masukin air disini aku masukin lumayan banyak ya sampai tenggelam dan aku masaknya juga lumayan lama sekitar bisa sejam atau bahkan lebih gimana ceker kalian kalau kalian pakai ceker kampung ayam kampung itu lebih memakan proses masak yang lebih lama soalnya ceker kampung itu lebih alot nah sedangkan aku pakai ini ceker boiler jadi mungkin bisa lebih cepat mateng dan lembutnya gitu sekarang kita masukin bumbu-bumbunya perasannya disini aku masukin kaldu jamur garam dan kalau kalian pengen masukin gula itu boleh banget ya guys nah kita rebus sampai benar-benar cekernya tuh empuk banget banget uh lalah yuk yuk enaknya nah guys disini aku pengen masukin eh bakso-bakso-baksoan aku ada bakso sapi wuuu bakso ikan dan aku pengen ngerebus dia putir telur wow 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 terus itu sosis juga masukin yummy dan tutup kembali nah itu cara buatnya terlalu simpel kan tapi ini pasti enak banget guys aku udah gak sabar oh btw banyak banget ya ada beberapa video aku sebelumnya itu banyak yang bilang cuci lebay kalo cara makannya setiap makan bilang enak-enak-enak masakan sendiri bilang enak dan mau gimana tuh guys aku udah selesai masak aku makan masakan sendiri terus aku kasih liat kalian masa aku bilang gak enak ya pasti enak dong karena kan ini kan masakan aku sendiri sesuai dengan selera aku sendiri asinnya segala macem itu aku atur sesuai selera aku sendiri masa aku bilang gak enak ya gak sih masuk akal gak yaudahlah udah amat mulai makan makan guys ini telurnya sengaja aku masukin keluar guys makan telurnya udah terlalu overcooked tapi enak kuahnya segar pedasnya mantap niadang bakso ikan buah rendang bakso ikan baksos вообще eh buah buah aku buah 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 cekir lagi lembut banget tulangnya saking lunaknya bisa ketelen panas gila rendol banget basah ikannya juga lagi 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 enak enak banget enak banget enak banget enak lagi enak 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 aku bisa ngabisin semuanya sendiri tapi emang lama gitu loh enak 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 arm enak enak oke Australian dan saya rupanya akan hal dan enak sedikit lagi, bentar lagi kayaknya mati udah merah, udah kedap-kedip, sampai ketemu video selanjutnya, sampai ketemu resep-resep selanjutnya, semoga bermanfaat aku Elisabeth, dan bye-bye